Oke ketemu lagi dengan saya saudaraku dan ada berita yang sedang viral yang ingin saya bahas Yaitu Ade Armando babak belur dihajar oleh beberapa orang saat menghadiri demo yang berlangsung pada 11 April kemarin Nah menurut saya ada hal ini terjadi ada 3 kesalahan fatal daripada Ade Armando Kesalahan yang pertama adalah menghadiri demo yang begitu banyak orang Yang mana kita sudah tahu bersama bahwa selama ini selalu atau ya sering terjadi bahwa dalam demo-demo itu selalu ada penumpang-penumpang gelap Atau penyusup-penyusup ya sehingga polisi yang berseragam yang sudah mendapat tugas resmi pun dari negara Itu sangat berisiko kalau situasinya sudah kerumunan massa yang begitu banyak ya Maka hal yang tak terduga bisa saja terjadi Nah Ade Armando dengan sosok atau figur yang kontroversial dengan statement-statementnya di media sosial selama ini Kemudian menghadiri suatu demo yang begitu crowded mix Tidak tahu mana yang benar-benar murni demo mahasiswa Dan mana yang penumpang gelap kita tidak tahu Dan dia menghadiri itu menurut saya itu adalah suatu kesalahan yang fatal yang tidak diperhitungkan Yang sangat berisiko yang saya katakan polisi saja yang berseragam mendapat tugas resmi dari negara pun Sangat berisiko dalam crowded yang seperti itu Itu kesalahan fatal yang pertama Yang kedua ya adalah saya melihat saya tidak tahu tapi kelihatannya juga Ade Armando datang sendiri ya Tanpa teman yang mungkin mendampingi sahabat rekan ya Sehingga kalau sesuatu terjadi mungkin ada suatu perlindungan yang bisa dilakukan Saya perhatikan kelihatannya dia datang sendiri atau beliau datang sendiri ya Dan itu juga sangat berisiko Karena dia adalah sosok yang kontroversial yang mukanya itu mudah dikenali gitu ya Jadi kalau orang sudah tidak suka dengan dia di media sosial Kemudian kebetulan ketemu di depan mata ya Sesuatu yang tidak terduga mungkin saja terjadi ya Kemudian yang ketiga adalah kelihatan juga dari video yang beredar Ya disitu ada cek cok mulut ya sebelum Ade Armando dikroyok Itu ada cek cok mulut atau ada mulut dengan seorang ibu-ibu yang ada di sekitarnya ya Dan kelihatannya memang Ade Armando tidak membalas secara frontal Tapi kelihatannya dia terpanci Ya maka terjadilah hal-hal yang di luar dugaan Jadi sangat penting ya bagi saya untuk menyadari siapa sosok kita Bagaimana pandangan orang seberapa kontroversial kita di masyarakat Dan niat menghadiri suatu demo yang begitu crowded yang tak terduga Apapun bisa terjadi Menurut saya itu suatu tindakan yang cukup tanda kutip nekat ya Yang dilakukan oleh sosok Ade Armando Ya jadi menurut saya pelajarannya ada dua Yang pertama adalah pintar dan bijaksana itu dua hal yang berbeda Kita harus bijaksana ya dalam melihat situasi-situasi Supaya tidak mendatangkan resiko yang berbahaya Kemudian yang kedua adalah niat baik Tapi caranya salah juga bisa mendatangkan resiko tersendiri ya Semoga peristiwa ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita Dan kita percayakan masalah ini kepada polisi yang sudah mengantongi Ya nama-nama dari beberapa laku Supaya ada keadilan yang berlaku di negeri kita God bless you